Intro Salam Budaya Selamat datang di channel ini Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya Karena kami akan memberikan berbagai informasi menarik untuk Anda Kali ini kita akan mengupas sejarah Maha Pati Gajah Mada dan Sumpah Palapa Sejarah dan legenda Pati Gajah Mada Membentang dalam lapisan waktu yang kaya akan peristiwa dan kisah yang memikat Sebelum kita bahas lebih jauh tentang Pati Gajah Mada Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Pati Gajah Mada Seorang tokoh besar dalam sejarah Indonesia Terkenal karena peranannya yang monumental dalam membentuk dan mengukuhkan kekuasaan Majapahit Sebuah kerajaan besar di Nusantara pada abad ke-14 Dilahirkan pada tahun 1290 Pati Gajah Mada tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai kepahlawanan dan keberanian Pendidikannya yang luas membantunya memahami filosofi dan strategi perang yang diperlukan untuk memimpin sebuah kerajaan Dalam perjalanannya menuju kekuasaan Gajah Mada menjadi Pati atau Perdana Menteri di bawah pemerintahan Radian Wijaya pendiri Majapahit Gajah Mada adalah sosok maha pati yang sangat berpengaruh panjang dalam upaya Majapahit menuju puncak kejayaannya Gajah Mada dikenal sebagai sosok setia dan perkasa pada pemangku kerajaan Majapahit Untuk terus menjaga keutuhan dan menebarkan pengaruhnya Hingga sekarang jasa-jasanya masih dikenal Bangsa Indonesia menganggap Pati Gajah Mada sebagai pahlawan simbol patriotisme dan persatuan bangsa Gajah Mada memiliki kisah hidup, perjalanan karir, dan perjuangan yang cukup serius Hal tersebut terutama bersumber pada babat Gajah Mada, Naskah Usana Jawa, dan Babat Arung Pondan Yang pertama yang akan kita bahas adalah Naskah Usana Jawa Dalam Naskah Usana Jawa disebutkan Gajah Mada lahir di Pulau Bali Dikisahkan Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa Yang merupakan penjelmaan Sanghyang Narayana atau Wisnu Sehingga Gajah Mada dipercaya lahir tanpa ayah dan ibu Dia dilahirkan karena kehendak Dewa Dewi Naskah tradisional Nusantara sering menegaskan legitimasi tentang kelebihan pada diri seseorang melalui mitos Sehingga tokoh yang dimaksud pantas dicunjung tinggi dan dihormati Dalam perjalanannya Keajaiban demi keajaiban selalu mengiringi Sejak kelahiran, masa kanak-kanak, dewasa bahkan hingga kematiannya Perjalanan seperti ini Umum berlaku pada sistem kepercayaan masyarakat Hindu atau Buddha Pada masa itu Sehingga tafsir atau rasionalisasinya diperlukan agar isi naskah dapat dijadikan rujukan Yang kedua yaitu Babat Arunpondan Kitab Jawa Pertengahan Babat Arunpondan Menawarkan penjelasan yang berbeda tentang asal-usul Gajah Mada Kitab tersebut menjelaskan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Patih Loh Gender Dalam cerita Damar Wulan dan Menak Jinggo Cerita tersebut mengungkapkan bahwa Loh Gender menjadi patih Ratu Majapahit bernama Ratu Kenya atau Kencana Wungu Dikatakan bahwa kisah Damar Wulan dan Menak Jinggo Terjadi dalam masa pemberitahan Ratu Suhita di tahta Majapahit Menak Jinggo yang disebut dalam kisah tersebut setara dengan Bre Wirabumi Penguasa Gedaton Timur yang berperang melawan Majapahit Sehingga jika mengikuti tafsiran ini Maka Gajah Mada adalah anak dari Patih Loh Gender Setelah Majapahit melewati masa kejayaan Sedangkan dalam berbagai prasasti dan kakawin negara kertagama Sebagai bukti otentik disebutkan bahwa Gajah Mada berperan dalam masa awal dan kejayaan Majapahit Periode kekuasaan Hayam Wuruk Menariknya dalam kitab Babat Arung Bondan dapat menjadi interpretasi lebih lanjut Adalah pernyataan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari seorang Mahapati Nama Patih yang menjadi ayah Gajah Mada belum akurat Karena dalam kisah-kisah tradisional nama tokoh sering diganti Karena diceritakan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang berbeda Yang ketiga yaitu Babat Gajah Mada Babat Gajah Mada merupakan sastra Bali Dikisahkan ada seorang pendeta muda bernama Empu Suradharma Yogi Yang memiliki istri bernama Patni Narirati Istri yang diberikan oleh kurunya yang bernama Empu Raga Gunting Atau yang diculugi Empu Suradharma Wiasa Empu Suradharma Yogi membuat rumah di sebelah selatan lembah tulis Sedangkan Patni Narirati tetap tinggal di pertamanan Hanya sesekali ia menengok suaminya di huma yang baru dibuat Dewa Brahma jatuh cinta kepada Patni Narirati karena parasnya yang cantik Sampai suatu hari Narirati dipaksa berhubungan oleh Dewa Brahma di kubuk yang sepi Narirati mengadukan peristiwa tersebut pada suaminya Akhirnya mereka pergi mengembara serama berbulan-bulan Ketika bayi lahir mereka sampai di desa Mada yang terletak di Gunung Semeru Lahirlah bayi laki-laki yang diiringi peristiwa alam yang menandakan bahwa sang bayi kelak akan menjadi tokoh penting Bayi tersebut diasuh oleh kepala desa Mada Sedangkan kedua orang tuanya bertapa di puncak Gunung Pelambang untuk memohon keselamatan dan kejayaan untuk sang bayi Dewa mengabulkan permohonan tersebut dan mengatakan bahwa kelak bayi akan menjadi orang yang terkenal di seluruh Nusantara Kemudian berkat Mahapati Amangkubumi Mada Majapahit berhasil mengembangkan kekuasaan hingga banyak raja dari luar pulau Jawa yang tunduk kepada Raja Majapahit Salah satu momen penting dalam sejarah pati Gajah Mada adalah saat ia membuat sumpah palapa Pada tahun 1336, Gajah Mada bersumpah untuk tidak menikmati bumbu dapur yang lengkap atau palapa Sampai ia berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit Sumpah ini mencerminkan tekadnya yang kokoh dan ambisinya yang luar biasa untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara Gajah Mada menjalankan sumpahnya dengan penuh dedikasi Ia terlibat dalam serangkaian kampanye militer yang berhasil mengukuhkan kekuasaan Majapahit hingga ke pelosok Nusantara Kesuksesan ini mencapai puncaknya ketika Gajah Mada berhasil menaklukkan Singhasari pada tahun 1357 Dan memahkotai Hayam Murug sebagai Raja Majapahit Namun, kisah ini juga diwarnai dengan tragedi Konon Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya setelah penaklukan Singhasari dan hidup sederhana hingga akhir hayatnya Legenda menyebutkan bahwa ia meninggal dalam kesendirian menepati sumpahnya untuk tidak menikmati bumbu dapur yang lengkap Isi sumpah Palapa tersebut adalah Yang berarti Selama aku belum menyatukan Nusantara Aku tak akan menikmati Palapa atau kesenangan Sebelum aku menaklukkan Pulau Kurun, Pulau Serem, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompok, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik Aku tak akan menyicipi Palapa Saat sumpah itu diucapkan, banyak yang meremehkan dan mentertawakan cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Hayamuruk 1350 sampai 1389 Luas Majapahit hampir sama dengan luas Indonesia saat ini bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga Hal ini dibuktikan Hal ini dibuktikan Majapahit pada waktu itu mampu menguasai wilayah-wilayah Nusantara Yang meliputi Melayu atau Sumatera, Tanjung Pura atau Kalimantan, dan Semenanjung Malaka Kemudian wilayah sebelah timur, Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat, dan Jawa Kecuali kerajaan Sunda, Galuh, dan Sunda, Pakuan Berkat keberhasilannya, pengaruh Gajah Mada sangat besar Bahkan dapat dikatakan pengaruhnya melebihi Hayamuruk dan anggota Sabta Prabu Yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan Majapahit Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini terus dikenang Hal ini dibuktikan dengan penggunaan nama Gajah Mada untuk nama jalan di sejumlah tempat di Indonesia Perang Bubat adalah perang antara kerajaan Majapahit dan Sunda, Pak Jajaran pada 1357 mengakhiri kejayaan Gajah Mada Perang Bubat dapat dikatakan sebagai penyebab awal kerutuhan Majapahit Perang ini diawali dengan keinginan Raja Hayamuruk untuk memperistri putri kerajaan Sunda bernama Diyah Pitaloka Citra Resmi Namun Gajah Mada menentangnya Saat terjadi iring-iringan kerajaan Sunda menuju Majapahit Terjadi konflik di persinggahan Bubat yang terletak di sebelah utara ibu kota Majapahit Raja Hayamuruk memiliki keinginan untuk menyambut tamu di persinggahan Bubat Tetapi hal ini ditentang Gajah Mada Karena Gajah Mada beranggapan tidaklah pantas seorang raja dari kerajaan besar Menyambut rombongan dengan mendatangi di persinggahan Bubat Saat pernikahan tidak dilangsungkan Gajah Mada menginginkan Sunda takluk dan menyerahkan Diyah Pitaloka sebagai persembahan Pati Gajah Mada yang populer dengan sumpah palapanya membuat dirinya menjadi egois Cerita gagalnya pernikahan Raja Hayamuruk menjadi awal mula runtuhnya kehebatan Pati Gajah Mada Petaka Perang Bubat 1357 yang berujung pada kematian Raja Kerajaan Sunda Sekaligus Putri Diyah Pitaloka Citra Resmi membuat Raja Hayamuruk-Murka kepada Pati Gajah Mada Andaikan saat itu Gajah Mada tidak memposisikan Putri Diyah Pitaloka Citra Resmi sebagai persembahan Niscahnya kisah tragis tidak akan terjadi Pati Gajah Mada karena sumpah palapanya yang ia pegang Menurutnya akan menjadi suatu penghinaan bagi Kerajaan Majapahit Jika Kerajaan Sunda datang tanpa ditaklukan Keinginan mempersatukan Nusantara membuat Gajah Mada gelap mata Putri Diyah Pitaloka Citra Resmi Beserta rombongannya yang sejatinya memenuhi undangan untuk dijadikan istri Hayamuruk Ketika sampai di Bubat justru disambut pasukan Gajah Mada Akibatnya terjadilah perang di Bubat Yang saat itu menjadi penginapan rombongan Sunda Seluruh rombongan Sunda gugur dalam pertempuran dan langkah diplomasi Hayamuruk pun gagal Oleh karena itu Gajah Mada dicabut dari jabatan sebagai Mahapati Namun berdasarkan beberapa sumber lainnya Gajah Mada ini menjadi burunan pasukan Kerajaan Majapahit Dan sisa pasukan Kerajaan Sunda di bawah pimpinan Raja Wengker Pada tahun 1359 Gajah Mada kembali diangkat sebagai patih dan diberi wilayah di Mada Karipura, Tongas, Probolinggo Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 karena sakit Dengan meninggalnya Gajah Mada kebesaran Majapahit pun berakhir Sejarah kebesaran patih Gajah Mada ini pupus Dan inilah titik balik dari kemunduran Kerajaan Majapahit paska ditinggalkan oleh Gajah Mada Warisan patih Gajah Mada tetap hidup melalui warisan budaya Majapahit Sistem pemerintahan dan pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa dan sastra di Nusantara Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak generasi Dan mengambarkan perjuangan, tekad, dan pengorbanan yang membentuk sejarah bangsa Indonesia Itulah tadi cerita tentang Gajah Mada dan Sumpah Palapanya Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya Terima kasih telah menyaksikan konten ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Karena kami akan selalu memberikan berbagai informasi menarik Rahayu, rahayu, salam budaya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe